Sepanjang bulan Januari hingga Agustus 2023, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan telah menangani puluhan titik kebakaran dan ratusan evakuasi non-penyelamatan. M. Sefri Mas Dian selaku Kepala Dinas Damkarmat Lampung Selatan menerangkan, ada sebanyak 54 kasus kebakaran yang telah ditangani oleh jajarannya pertanggal 1 Januari hingga 21 Agustus 2023. Dari kasus kebakaran yang ada, Kecamatan Kalianda menempati posisi teratas dengan 20 kejadian, di Susul Sidomulyo 7 kejadian, Jati Agung 7 kebakaran, Natar 4 kejadian dan Jati Agung 3 kejadian, selanjutnya Ketapang, W. Sulang, Katibu masing-masing 2 kejadiannya. Lalu Candipuro, Seragi, Palas, Penengahan, Merbau Mataram dengan sekali kebakaran, tingginya jumlah titik kebakaran yang terjadi, menjadi sebuah pembelajaran dan meningkatkan waspada serta jangan sampai kejadian kebakaran menimbulkan korban jiwa. Selain itu, Dinas Damkarmat juga menangani evakuasi non-penyelamatan hingga 147 kasus. Sejauh ini ada 147 yang sudah dilakukan evakuasi dan paling banyak didominasi oleh evakuasi tawon kemudian ular, diawak, monyet, kucing, anjing, pohon tumbang termasuk evakuasi cincin yang melekat di jari hingga bengkak. Ada dua jenis penyebab kebakaran. Yang pertama, faktor alam yaitu meletusnya gunung api, kemudian petir. Kedua, faktor non-alam karena kelalaian manusia, bisa dari membakar sampah, lilin, serta kosleting arus listrik. Pada musim kemarau ini, Sefri menghimbau agar masyarakat muaspadai terjadinya kebakaran akibat faktor kelalaian manusia. Sampai dengan kemarin, itu ada sebanyak 53 kebakaran. Kemudian hari ini, ada kebakaran lagi di kilometer 87, kebelahan. Sabtu kemarin juga kebakaran lagi. Tiga titik itu kebakaran. Jadi begini, di musim kemarau ini, guncak musim kemarau, antara Agusus dan September, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk hati-hati. Karena kebakaran ini, mayoritas disebabkan oleh kelalaian manusia. Ada dua jenis kebakaran. Dua, dua, pertama faktor alam, itu bisa disebabkan oleh meletusnya gunung api, kemudian petir, selebihnya yang malam alam, karena mayoritas kelalaian manusia. Bisa ada yang membakar sampah, bisa jadi dari nilid, bisa jadi juga, karena kos-koslet di arus listrik, makanya kita semua harus waspada. Apabila ada yang membakar sampah, jangan ditinggal. Jika ditinggal pergi, pastikan sampah api sudah pada. Kemudian kompor juga. Jika kita ingin berpergian, meninggalkan rumah, pastikan kompor sudah mati. Jangan ngecas api di atas kasur. Karena pernah kejadian juga, kebakaran di wilayah, kalian baik sini, di perubahan sampah utama, itu disebabkan oleh, kecas di atas api, di atas bantal. Mungkin karena panas, ya, menyebabkan perjadian di kalian dari, ya, banyak-banyak ya. Panggung-mangkayu juga ada, rumah juga ada, pihaknya kita semua tidak perlu mengapa, apa sih ini ya, tapi waspada itulah yang paling penting. Yang sampai kejadian-kejadian itu, menimbulkan kekuan jiwa. Sampai dominan hari kemarin, itu ada 146, pahang kita dinambah lagi, berarti 147, penyeramatan ulang kobra. Jadi, sejauh ini, dari 147, itu yang paling banyak digombinasi oleh, evakuasi tawang, penyeramatan ulang, ada juga evakuasi biawak, penyeramatan monyet, kucing, anjing, pohon tumbang, termasuk evakuasi cincin. Ada 11 kasus cincin yang meletak di jari adik-adik kita, dan teman-teman kita, kecilan. Dari Lampung Selatan, Teguh Handika, Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!